Sebagai santri NU saya ingin mengutip dalil gusdur, taswarruful imam ala rohiyah manutun bilmaslahah, tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraannya. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Terima kasih ada masih menyaksikan debat keempat calon wakil presiden Pemilu tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, segmen ke-6 adalah segmen terakhir di debat kali ini. Di mana para calon wakil presiden akan menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Untuk itu kami undang kembali ketiga calon wakil presiden untuk kembali menuju podium masing-masing. Silahkan. Baik. Baik, kita akan langsung memulai closing statement atau pernyataan penutup dari para calon wakil presiden. Kami informasikan kembali dalam penyampaian closing statement atau pernyataan penutup untuk tetap berada di podium. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan pernyataan penutup Anda. Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bilang bahwa masalah-masalah yang kita diperdebatkan sangat penting untuk masa depan bangsa. Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul. Kalau pedang hukum tidak tumpul, kita pasti bisa tabrak habis-habisan. Program pembangunan akan berjalan dengan baik. Mas Ganjar dan saya minta maaf kepada para ibu dan anak cucu yang telah ikut terlibat atau tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi perusahaan alam. Yang ibu dan para cucu itu huni. Saya teringat tadi ketika membaca The Horol Fasadu Filbari Walbahar. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Dan terkait ini saya teringat lagu Ebit G.A.D. yang berbunyi begini. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di desa, di nataku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa dan seterusnya. Itu bukti kerusakan lingkungan pesan kepada kawan. Sudara, kami berjanji bahwa kami akan kembalikan secara bertahap hak rakyat dan untuk ibu-ibu dan para anak cucu. Kita akan tagih dunia internasional untuk membayar hutang-hutang yang telah merusak pembangunan. Sebagai santri NU, saya ingin mengutip dalil gusdur, taswurruful imam ala rwayah manutun bilmaslahah. Tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraannya. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan bagi calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk menyampaikan pernyataan penutup Pak Muhaymin. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dari petani, peternak, nelayan, masyarakat, adat, dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa Quran menyatakan telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Bahkan, Paus Franciscus juga mengingatkan kepada kita semua, posisi yang agak rawan masa depan kita, kita harus melakukan taubat ekologis. Taubat itu dimulai dari etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan dan etika pembangunan. Jangan ugal-ugalan. Jangan ngangkangi aturan. Jangan sembrono. Ojo, sakar BDW. Sudara-sudara sekalian, Insya Allah, kalau Amin mendapatkan mandat, kita akan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita akan anggaran untuk mengatasi krisis iklim, kita tingkatkan secara signifikan, termasuk riset sekaligus implementasi energi baru dan terbarukan. Kita sahkan RUU masyarakat adat secepat-cepatnya. Dana subsidi atau dana untuk masyarakat desa, kita tingkatkan 5 miliar per tahun agar warga desa dapat menikmati pembangunan. Yang selanjutnya, kita juga akan teruskan subsidi BBM untuk masyarakat miskin, petani, nelayan miskin, dan kelompok rentan lainnya. Transportasi publik menggunakan energi listrik juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi dengan cara pembangunan kota. Reforma agraria harus dieksekusi untuk memangkas ketimbangan. Saatnya kita berubah, saatnya kita pilih perubahan. Baik, terima kasih Bapak Mohamin. Baik, kita akan berikan kesempatan juga kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Maka untuk memberikan pernyataan menutup. Waktu ada 2 menit dimulai ketika berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi, kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi, kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya dalam pelaksanaannya, dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya. Dampak perubahan iklim ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia emas, datang ke TPS, coblos nomor dua, Prabowo Gibran. Terima kasih. Mas Gibran masih ada waktu? Waktunya masih ada. Cukup Pak Tolantuk? Cukup. Mas Gibran? Baik. Baik, terima kasih. Silahkan hadirin saatnya kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden yang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Bapak, Ibu sekalian masih ada satu debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Semoga hasil dari debat keempat ini dapat menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pemimpin masa depan. Ya, dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kami mohon kesediaan para calon wakil presiden untuk tetap berada di atas panggung, disertai dengan calon presidennya masing-masing untuk bergabung ke atas panggung. Baik, kami juga mengundang ketua, anggota, dan sekjen KPURI untuk mendampingi ketiga pasangan calon di atas panggung. Untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin sekalian, dimohon berdiri. Terima kasih atas panggung. Terima kasih atas panggung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.